Intro Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang sinkronik dan diakronik. Apa kalian termasuk? Tipe orang seperti apa? Apakah tipe orang yang berpikir secara detail? Atau kalian justru tipe orang yang lebih suka mengetahui beberapa kejadian sekaligus tapi secara kronologis? Nah, dua cara berpikir tersebut merupakan cara berpikir diakronik dan sinkronik. Tapi sebenarnya, apa sih yang dimaksud berpikir secara diakronik dan sinkronik? Lalu, kenapa kita harus berpikir secara sinkronik dan diakronik dalam sejarah? Ingin tahu? Yuk, kita simak penjelasannya. Perbedaan sinkronik dan diakronik bisa dilihat dari sifatnya. Definisi sinkronik Berpikir sinkronik Sinkronik aslinya berasal dari bahasa Yunani yaitu sin yang artinya dengan dan kronos yang artinya waktu atau masa. Tapi, sinkronik artinya meluas dalam ruang tetapi sempit dalam waktu. Jadi, berpikir secara sinkronik itu, kita menganalisa suatu peristiwa pada intinya saja, tidak menganalisa suatu peristiwa dari awal. Contoh, menjelaskan tentang suasana pada saat tragedi pemberontakan G30 SPKI. Jadi, dengan berpikir secara sinkronik, kita dapat mempelajari peristiwa bersejarah secara mendetail. Ada pula ciri-ciri berpikir sinkronik. 1. Bersifat horizontal Tidak menjelaskan suatu peristiwa dari awal dan hanya pada intinya saja. 2. Cakupan kajian yang lebih sempit 3. Cenderung lebih sulit dan serius 4. Kajiannya lebih terstruktur 5. Mengkaji masa tertentu 6. Tidak terdapat konsep perbandingan Definisi diakronik Berpikir diakronik Berbeda dengan sinkronik, diakronik aslinya berasal dari bahasa latin, yaitu dia yang artinya melalui atau melampaui, dan kronius yang artinya waktu. Tapi, diakronik artinya memanjang dalam waktu, tetapi menyempit dalam ruang. Berpikir diakronik disebut juga berpikir kronologis. Berbeda dengan berpikir sinkronik, berpikir diakronis itu, kita menganalisa suatu peristiwa dari awal mula. Peristiwa itu terjadi hingga akhir dari peristiwa itu. Contohnya, menjelaskan tentang detik-detik proklamasi, mulai dari awal mula kenapa peristiwa itu terjadi, sampai akhir atau menceritakan tentang kisah hidup seseorang sejak dilahirkan hingga saat ini. Jadi, dengan berpikir secara diakronik atau kronologis, kita dapat mempelajari proses dari suatu peristiwa bersejarah. Ada pun ciri-ciri berpikir diakronik. Satu, bersifat vertikal, menjelaskan proses suatu peristiwa dari awal hingga akhir. Dua, cakupan kajian jauh lebih luas. Tiga, terdapat konsep perbandingan. Empat, memiliki sifat historis atau komparatif. Lima, mengkaji masa yang satu dan yang lainnya. Jadi, intinya, sinkronik itu cara berpikir dalam sejarah yang multi perspektif atau pandangan. Misalnya, pemberontakan J30S terkait terjadi karena berbagai macam latar belakang, tujuan, dan juga kepentingan. Dari mulai faktor politik, faktor ekonomi, dan sosial. Sedangkan diakronik, cara berpikir dalam sejarah yang mengutamakan proses terjadinya peristiwa sejarah dari A sampai Z. Atau dari awal terjadi hingga peristiwa tersebut berakhir. Ya, itu tadi penjelasan singkat tentang sinkronik dan diakronik. Terima kasih. Terima kasih.